Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Persija Jakarta pada laga Tunda Liga 1 2018 di Stadion PT IKA, Jakarta Selatan, Selasa, 26.6 malam Gol semata wayang Persebaya dicetak oleh Riz Hadi Fauzi pada paruh pertama, tapi Persija sebagai cuan rumah akhirnya mencetak gol penyama pada babak kedua lewat Nofri Setiawan Alfredo Vara menyebut timnya sudah menampilkan permainan bagus menghadapi macan kemayoran, tapi arsitek asal Argentina itu agak kecewa dengan penyelesaian akhir dari timnya Pertandingan sangat susah, lapangan juga terlalu berat Tapi kami babak pertama punya banyak peluang bagus untuk bisa bikin gol, tapi kami tidak bisa manfaatkan, cuma bisa cetak satu tuturnya Green Force memang harus berjuang tanpa striker impor mereka, David Desilvey, dalam beberapa partai Liga 1 terakhir mereka termasuk saat menghadapi Persija Hasil imbang melawan Persija membuat Persebaya tak pernah menang dalam 5 lagu terakhir mereka, dengan hanya mendapat 4 poin saja dan sekali kalah ketika menantang PSM Makassar Kami bermain seperti skema dari pelatih, kami banyak peluang pada babak pertama, semisal kami bisa memaksimalkannya mungkin kami bisa menang Babak kedua Persija juga bermain menyerang dan ingin menang, teman-teman sudah bekerja keras untuk meraih skor 1-1 Kata Muhammad Syaifuddin, Bek Persebaya